Saat ingin parkir kita tidak boleh bingung ya Karena apabila bingung teman-teman akan susah ketika parkir nantinya Saat ingin parkir kita harus bisa tentukan dulu Kita akan masuk depan atau belakang Jadi jangan ragu Kemudian kita harus mengambil posisinya dengan tepat ya Jangan terlalu luas atau jangan juga terlalu sempit Jadi posisinya harus pas Nah bagaimana caranya Disini akan dijelaskan bagaimana stepnya Pertama jangan langsung parkir dulu Tapi perhatikan dengan cermat luasan area parkirnya Kemudian kalau ragu turun saja dan lihat Apabila jaraknya 1,5 dari panjang mobil kita Maka kita harus mundur Nah untuk sederhananya saya akan gunakan 2 ban ini ya Seperti ini Jadi teman-teman harus tahu prinsipnya Bahwa ban belakang itu hanya mengikuti saja Dan ban depan lah yang berfungsi untuk memutar Atau mengarahkan mobil tersebut Nah kemudian ketika teman-teman nanti akan parkir Seperti ini contohnya untuk maju ya Terus maju lurus Kemudian belok Belok seperti ini Nah ini adalah kesulitan ketika teman-teman akan memaksakan masuk maju ya Maka belakangnya tidak mau mengikuti atau susah sekali merapat Bisa namun agak lambat seperti ini ya Bolak balik bolak balik dan akhirnya tetap juga dengan posisi mundur Jadi agak buang waktu apabila teman-teman memaksakan dengan posisi maju Tapi apabila mundur cukup 1 kali saja tidak perlu bolak balik Maka teman-teman sudah akan bisa Nah yang akan kita pelajari adalah bagaimana step atau panduannya Pertama kali teman-teman sejajarkan ban belakang teman-teman seperti ini Ketika sudah sejajar baru putar bannya Seperti ini Kita putar ya Pull ya putar ke kiri Kemudian ke arah jarum jam setengah 2 Ketika sudah pas maka luruskan bannya Kemudian teman-teman mundur Nah mundur ini nanti teman-teman akan sejajarkan ya Bemper depannya dengan bemper depan orang ini Nah ketika sudah sejajar baru putar steer pull ke kanan ya Kemudian baru teman-teman masuk Nah ketika masuk nanti teman-teman patokannya ketika sudah sejajar Mobilnya baru luruskan bannya Dan teman-teman maju Nah itu adalah cara termudah teman-teman ketika menghadapi posisi parkir ya Atau teman-teman harus maju atau mundur Nah selain itu teman-teman juga harus juga bisa ya Meistimasi posisi dari parkir itu Apakah itu luas ataukah sempit Nah selain itu teman-teman juga ketika mengemudi harus waspada ya Kiri kanan harus teman-teman lihat Dan jangan biasakan ketika mengemudi Menggunakan gadget ya teman-teman Sambil mengemudi Sambil pandangannya tidak fokus ke depan Karena kita tidak tahu apa yang ada di depan Mungkin ada orang lewat atau seperti apa Nah semoga video singkat ini bermampat ya Untuk teman-teman mula Sampai jumpa lagi thank you Kita mengemudi di tanjakan Kadang kita sendiri Kadang di belakang ada orang juga Nah ketika kita jalan Kemudian kita stop Nah kita akan jalan lagi Maka harapannya mobil kita tidak sempat mundur Karena kalau mundur mobil kita bisa ke jurang Atau kita malah memunduri mobil orang Dan itu berbahaya Bagaimana caranya supaya mobil tidak sempat mundur Ada beberapa cara Misalkan tanpa rem tangan Atau dengan rem tangan Nah kali ini kita menggunakan dengan rem tangan Karena kita menggunakan rem tangan Maka telapak kakinya letakkan saja di gas Karena posisi rem telah tergantikan oleh rem tangannya Kita akan injak koplingnya pull Baru kita masukkan gigi 1 Baru kita angkat setengah kopling Kemudian mobil akan terasa bergetar Baru teman-teman tambahkan gas sedikit Maka getarannya akan berkurang Baru teman-teman turunkan rem tangan perlahan saja Maka mobilnya pun akan jalan perlahan juga Tanpa sempat mundur Perlahanku Yang terakhir Terima kasih.